Nah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun percaya diri mengambil pelajaran dari juara catur dunia Gary Kasparov. Nah siapa sebenarnya Gary Kasparov? Mengapa dia dijadikan sebagai contoh kasus dalam pembahasan kita? Nah jadi Gary Kasparov adalah Grand Master catur usia sekaligus mantan juara catur dunia. Dari tahun 1984 hingga pensiun pada 2005, Kasparov ini menduduki peringkat nomor satu dunia selama 255 bulan. Nah jadi Gary Kasparov ini tentunya bukan pecatur sembarangan ya. Dia menduduki peringkat satu dunia itu tidak hanya satu atau dua tahun tapi bahkan tercatat sampai 255 bulan atau 20 tahun lebih. Nah salah satu pertandingan yang cukup ikonik ya yang akan kita jadikan fokus pembahasan kita adalah pertandingan yang terjadi pada tahun 90 yaitu ketika Gary Kasparov bertanding melawan Anatoli Karpov di World Chess Championship. Nah jadi sebagai informasi Anatoli Karpov ini adalah juara dunia catur sebelumnya. Nah jadi ketika Gary Kasparov menjadi juara dunia itu sebelumnya title itu dipegang oleh Anatoli Karpov. Nah menjadi wajar sehingga pada masa-masa itu kedua pecatur besar ini menjadi semacam rival abadi. Nah pada tahun 90 itu mereka harus bermain sebanyak 24 games untuk menentukan siapa yang menjadi juara dunia. Nah jadi selama 24 kali pertanding itu kemudian nanti akan ditotal siapa yang memiliki nilai lebih tinggi maka dia yang akan keluar sebagai pemenang. Nah 24 games ini dipertandingkan ya selama hampir tiga bulan. Jadi memang panjang ya. Jadi 24 games itu diselesaikan dalam waktu tiga bulan kemudian dibagi menjadi dua sesi. 12 game yang pertama dilakukan di New York, Amerika Serikat. Kemudian 12 game berikutnya dilakukan di Lyon, Perancis. Nah memang akhirnya bisa ditebak ya siapa yang menjadi pemenang? Ya Gary Kasparov yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Akan tetapi pada 12 game pertama yang dilakukan di New York sebenarnya Gary Kasparov tidak bermain terlalu bagus. Nah jadi dia banyak melakukan kesalahan dan akhirnya tidak bisa meraih poin yang maksimal sehingga ada surat kabar yang membahas di 12 game yang pertama tadi ya bahwa Gary Kasparov itu mengalami keruntuhan percaya diri ya. Jadi dia kehilangan percaya diri sehingga kemudian tidak bisa perform secara maksimal. Nah namun ternyata kondisi bisa membaik dan pada 12 games yang berikutnya itu Kasparov bisa mengembalikan performanya sehingga akhirnya keluar sebagai pemenang. Nah mengomentari kasus itu ada seorang teman Kasparov ya yang di kemudian hari membuat buku tentang yang mengisahkan tentang perjalanan Gary Kasparov ya pada waktu itu. Dia bertanya kepada Kasparov, apa yang sebenarnya kamu lakukan saat dihadapkan pada situasi yang sulit dan penuh tekanan saat pertandingan? Nah jadi karena dia merasa penasaran ya karena di 12 game yang awal dia sempat kesulitan ya Kasparov ini sempat kesulitan tetapi kemudian dia bisa membalikan keadaan di 12 game berikutnya. Nah Kasparov menjawab bahwa aku akan mencoba memainkan gerakan catur yang akan kumainkan saat merasa percaya diri. Aku akan berpura-pura merasa percaya diri dan mudah-mudahan benar-benar memicu rasa percaya diri yang sesungguhnya. Nah apa maksud dari perkataan Kasparov ini? Nah jadi Kasparov ini diketahui sebagai seorang pecatur yang agresif. Nah jadi dia ketika bermain catur itu melakukan langkah-langkah serangan yang menakutkan mungkin begitu ya. Dia agresif, dia pengen segera menyudahi perlawanan dari lawannya. Nah langkah yang agresif inilah yang kemudian menjadi ciri khas Kasparov dan itu juga yang membuat dia kemudian ditakuti oleh para pecatur lawannya. Nah jadi ketika dia merasa kehilangan percaya diri, dia akan berusaha untuk memainkan permainan catur yang agresif yang biasa dimainkan dia saat merasa percaya diri. Nah jadi dengan demikian dia semacam berpura-pura ya. Dia berpura-pura menjadi Kasparov yang agresif, menjadi Kasparov yang membuat lawan-lawannya gentar meskipun pada saat itu sebenarnya dia sedang kehilangan rasa percaya diri. Nah diharapkan dengan ketika dia berpura-pura menjadi Kasparov yang tampil secara optimal maka mudah-mudahan kepura-puraan itu akhirnya akan memicu rasa percaya diri yang sesungguhnya. Nah jadi bisa dikatakan pula apa yang yang dilakukan oleh Kasparov ini bisa kita istilahkan sebagai fake it until you become it atau berpura-puralah sampai kamu benar-benar menjadi sesuatu yang kamu pura-purakan. Nah jadi sekali lagi dalam konteks Kasparov tadi, dia berpura-pura menjadi percaya diri, dia berpura-pura bermain agresif ya. Kemudian memicu rasa percaya diri yang sempat hilang pada 12 games yang pertama. Nah jadi artinya lagi kita bisa simpulkan bahwa ternyata memang pola pikir atau mindset dan kinerja atau performance itu saling terhubung. Nah jadi ketika Kasparov itu tidak memiliki mindset pemenang, maka kinerja atau performancenya akan menurun. Tetapi ketika performancenya itu sedang menurun, ketika kinerjanya sedang turun, maka dia berusaha mendongkrak kinerjanya dengan memperbaiki mindset-nya sama seperti mindset ketika dia sedang dalam kondisi percaya diri. Nah ketika dia sudah membenarkan mindset-nya ya, sudah dalam hal ini berpura-pura menjadi seorang pecatur yang agresif yang menjadi ciri khasnya, maka kemudian kinerjanya yang menurun itu kemudian akan terdongkrak. Karena seperti tadi sudah disampaikan bahwa pola pikir dan kinerja itu akan saling berhubungan. Ketika pola pikir sudah benar, maka kinerja akan turut mengikuti menjadi benar pula. Nah jadi ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Harvard yang menunjukkan bahwa berdiri dengan pose yang lebih percaya diri dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan. Nah jadi hanya dengan kita melakukan pose yang percaya diri, itu ternyata bisa membantu rasa percaya diri kita. Jadi ketika kita sudah punya sikap, maka ternyata kemudian performance pun atau kinerja pun akan mengikuti. Nah jadi seperti terlihat di sini ya, ada beberapa orang pramugari yang dilatih untuk memiliki sikap yang baik. Jadi dia harus bisa berdiri dengan tegak ya, dia juga harus selalu tersenyum, mereka harus selalu tersenyum sampai diharuskan untuk menggigit batang pensil ya, agar senyum selalu terkembang di bibir mereka. Nah diharapkan dengan sikap yang sudah baik ini, sikap yang sudah sempurna ini, maka kemudian rasa percaya diri mereka akan meningkat sehingga performance atau kinerja mereka juga akan meningkat.